. Hasil otopsi ulang, otak Brigadir J. Hilang, pakar hukum menduga RS Polri terlibat. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Jenazah Brigadir J. telah dilakukan proses otopsi kedua di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM. Pasca kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J., masih banyak misteri yang perlahan mulai terbongkar. Salah satunya otopsi kembali jenazah Brigadir J., sebab hasil otopsi pertama masih diragukan pihak keluarga. Dari hasil otopsi kedua Brigadir J., terdapat banyak kejanggalan yang pada otopsi pertama belum terungkap. Melansir dari seputartangsel.com, salah satu pakar hukum Reflai Harun buka suara terkait pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J., yakni Kamarudin Simanjuntak. Pakar hukum Tata Negara, Reflai Harun ikut buka suara terkait pernyataan pengacara Brigadir J., Kamarudin Simanjuntak soal tak ditemukannya otak Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat saat otopsi ulang. Reflai Harun mengatakan, bila yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak soal otak bagian belakang kepala Brigadir J., tak ditemukan, maka hal tersebut penemuan yang luar biasa. Menurut Reflai Harun, tak ditemukannya otak di bagian belakang kepala, menambah kejahatan yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap Brigadir J. Hal itu disampaikan pakar hukum Tata Negara itu dalam kanal YouTube Reflai Harun pada Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022. Kalau misalnya, di kepala belakangnya itu otaknya sudah tidak ada lagi dan diperkirakan ditembak di belakang. Wah ini kejahatannya bertambah-tambah kalau begitu, ucap Reflai. Dia menjelaskan bila yang dikatakan Kamarudin Simanjuntak benar, maka rumah sakit RS Polri Kramatjati juga diduga terlibat dalam kejahatan tersebut. Pasalnya, RS Polri Kramatjati menjadi tempat autopsi pertama jenazah Brigadir J. Artinya, rumah sakit Polri juga ikut terlibat dalam kejahatan itu. Seandainya benar, lebih lanjut, mantan komisaris utama PT Pelindo itu mengungkapkan yang disampaikan Kamarudin Simanjuntak tersebut adalah bagian dari upaya membela kliennya dan dilindungi undang-undang. Karena ini kan komentar dari pengacara tentu diambil, dia dalam membela kliennya. Dia dilindungi oleh undang-undang untuk membela kepentingan kliennya, termasuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, termasuk mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan, ujarnya. Sebelumnya, ekshumasi atau penggalian kubur jenazah Brigadir J. atau Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat telah dilaksanakan pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022. Ekshumasi tersebut dilakukan untuk proses autopsi ulang jenazah Brigadir J. yang tewas dalam aksi baku tembak dengan Barada E di rumah Kadif Propam Polri non-aktif Irjen Paul Verdi Sambo pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Pelaksanaan autopsi ulang itu karena adanya ketidakpercayaan terhadap autopsi pertama terkait luka-luka yang dialami oleh Brigadir J. dan dinilai penuh kejanggalan, tim forensik independen mengungkapkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir J tersebut baru bisa diketahui dan diumumkan secara resmi sekira 4-8 minggu ke depan. Sementara itu, Kamarudin Simanjuntak mengungkap hasil autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengatakan otak di kepala belakang Brigadir J. sudah tidak ditemukan. Menurut Kamarudin Simanjuntak, besar kemungkinan Brigadir J. tewas usai ditembak di kepala bagian belakang. Hal itu diungkapkannya dalam acara live streaming di kanal YouTube Hendro Firleso pada Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Ketika kepalanya dibuka, otaknya sudah tidak ditemukan. Ini yang mereka temukan setelah dirabar-rabar kepala belakang ada semacam penempelan lem, kata Kamarudin Simanjuntak. Ini di bagian kepala belakang itu dilem. Setelah dirabar-rabar rambutnya, ada lem ternyata di situ ada lobang. Jadi, diduga almarhum ini ditembak dari belakang kepala. Sambungnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput, dari yang namanya salah, lupa, dan dosa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!